Intro Menjelang pelaksanaan pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Morawali periode 2022-2027 yang dirangkaikan dengan tablik akbar, Bupati Morawali Dr. Nandus Taslim pimpin rapat pembentukan panitia di rumah jabatan Bupati di Samatan Salah, Kecamatan Bunggu Tengah pada Rabu Malam. Dalam rapat tersebut, Bupati Taslim yang juga Ketua DMI Kabupaten Morawali menginstruksikan kepada seluruh panitia dan para pengurus DMI untuk terlibat aktif mempersiapkan acara semaksimal mungkin yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2022. Lebih lanjut, orang nomor satu di bumi TPA Samoroso itu memberikan sejumlah masukan untuk memaksimalkan peserta dan juga waktu kegiatan di Kecamatan Bumi Raya dan Desa Kolono, Kecamatan Bunggu Timur. Bepit kita untuk memiliki kegiatan di Kolono. Saya sarankan kalau bisa kita mulai jam 2, paling lama setengah 3. Kemudian tablik, paling lama juga pas kita masuk sholat asal. Jadi kita rangkaikan dengan perismian bangunan poni pesantren yang bantuan dari Pemindah. Kegiatan datangkan setelah saat, kemudian masyarakat tidak habis. Berkaitan dengan pelaksanaan tentu kita butuh persiapan dengan membentuk panitia. Diketahui pertemuan tersebut telah membentuk panitia kegiatan dengan menunjuk Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Andi Irman sebagai ketua. Sampai jumpa di video selanjutnya.